Next, ada ilmu baru yang mungkin aku kasih share buat kalian sepatu berguna Jadi yang pada nyinyir, 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 cuman gitu-gitu doang Itu cuman, haaah, cuman bacot doang Cuman gak mau ngasih ilmunya supaya gak ada orang bisa kayaknya Halo guys, kembali lagi di channel Seperti biasa, T77 di caster Dan kali ini nih, aku pengen ngasih buat kalian Ini mau mendasar banget ya Ini mau mendasar banget buat kalian Kalau misalkan mau buat matiin as Dan kalian bisa bikin mobil Kalau biasanya dibikin di mobil pro Kalau di sursel sih, katanya mobil Apa ya? Mobil Korek Mobil korek lah intinya seperti itu Nah, jadi intinya disini guys Aku mau kasih tau buat kalian Ada tiga hal yang bakal aku kasih tau ya Pertama, satu, kalian bisa menggunakan Cara yang pertama adalah dengan menggunakan benang Cara yang kedua adalah menggunakan benang Dan cara yang ketiga adalah Menggunakan kondisi biar dibuka ya Kondisinya dibuka Ripetnya Ban yang dikeluar dan ban yang diganti lagi yang baru Nah, ini adalah satu video yang menurut aku penting banget buat kalian Untuk bersaing lah di dunia hot field Jadi kalian gak perlu bingung bagaimana cara matiin as Bagaimana dan kalian bisa bersaing Dan apa ya Yang pasti punya peluang untuk kalian menang intinya Jadi kalau misalnya banyak sih sebenarnya Orang-orang mungkin gak banyak suka ya Karena aku mengeluarkan suatu ilmu kayak gini Nanti dikira cari muka atau apa Padahal kadang orang yang komen-komen seperti itu Mereka tuh kayak Gak pernah juga ngasih edukasi atau memberikan ilmu mereka bagaimana caranya Dan hanya mereka bisa cuma bilang So, tau doang Oh, gini, gini, gini Bacot lah gue bilang Jadi kalau kalian mendukung orang-orang yang seperti itu Ataukah harus kita share ilmu seperti ini Kalau cuma orang-orang yang seperti itu Cuma ngomong doang Gue, ah, udahlah Kayak nyinyir tuh gak terlalu seke banget ya Kita pengen berbagi nih Kan belum tentu kalian yang ada di Bandung Atau di Jakarta Yang ngerti banget tentang mobil semua ya Habis itu yang disuruh sel tuh ngerti banget Gak tidak semua orang yang akan mengerti gitu loh Dan kali ini tuh Aku tuh ingin berbagi gitu loh Biar kalian yang jauh Walaupun tidak di Jakarta atau di Bandung Tapi kalian ngerti loh Cara menggunakan Cara penempatan mobil pro itu Dan settingan mobil pro itu Supaya asmati atau apa tuh Kalian paham gitu loh Jadi kalau kalian benar-benar paham Dan akhirnya ngerti Kalian bisa bersaing sama orang-orang lain Karena tidak semua orang itu punya uang Ada yang bisa beli pertama Ada yang bisa beli Ada yang bisa bikin Ada juga yang harus beli bahan Nah banyak hal Faktor Jadi ini adalah salah satu edukasi Cara bagaimana kalian bisa bersaing Dan kalian tidak kalem mulu sih sebenarnya Semua orang punya proses Jadi mungkin perbedaannya gini ya Jadi perbandingannya Kalau kalian beli Mungkin instan Pasti ada Tapi kalau kalian belum mulai belajar Dan bagaimana setting Bagaimana kalian nge-set Ngatiin as atau apa Itu proses Kenapa proses? Tidak ada semua orang Yang namanya instan Jadi kalian memang gagal itu Wah ini kurang bagus Nah disitu kalian bisa belajar Dan kalian bisa oprek lagi Jadi prinsip video ini adalah Bagaimana Supaya teman-teman bisa Berkembang dan bermain Dengan fun Dengan-dengan yang lain Jadi tidak ada yang namanya lagi Wah dia bisa Aku enggak Jadi so buat kalian Ini salah satu video Yang menurut gue Bakal ngembangin kalian semua Oke thanks guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe Intinya satu Aku akan bantu kalian Untuk bikin tutorial Bagaimana Ngeting mobil Seperti apa Sampai ketemu di video yang selanjutnya Yang mungkin Kontroversial lagi Atau apa Yang bisa berikan buat kalian ya Oke See you next time Sampai ketemu Di channel berikutnya Bye Oke Kita akan ngebahas Alas satu Bagaimana caranya Mematikan as depan Ini contohnya Misalnya kayak gini ya Ini kan goyang-goyang nih Nih goyang-goyang nih Nah ini goyang-goyang kan Jadi kondisinya tuh Kayak naik turun Naik turun Walaupun Di dalamnya tuh Kunci gini Nah ini aku mau kasih tau Buat kalian Ya Simple aja sih sebenarnya Ini buat kelas pro ya Bukan buat kelas standar Jadi Kalau misalnya Di social itu Ya kelas korek lah Pasti intinya Nah disini tuh ada dua cara Jadi kalian bisa gunakan Cara yang biasa Aku pake ya Pertama itu Aku menggunakan Benang ya Benang Dan kalau benang ini Fungsinya buat Mematikan as Dan dia lebih halus Dan bisa dilem juga Di posisi Di dalamnya disini Gitu loh Dan Ininya tuh Udah pasti mati Dan gak Goyang-goyang lagi Maksudnya Ini memang benar-benar mati Dan sini aku punya dua cara ya Jadi dua cara ini Nanti aku pake Yang pertama Pake benang Yang kedua Nanti kita pake Yang namanya Nilon Jadi ada dua hal Yang membuat beda Hasil daripada Mematikan as ini Jadi buat kalian Nanti bisa dipraktekin Oke Oke benangnya Gak begitu panjang sih Cuman segini-gini ada aja Jadi kita mulai ya Dan ini Posisi yang goyang Nah Kalau kalian mau pake benang Ini ciranya gampang Tinggal kalian masukkan Di bagian Ban Dan kalian bisa tarik Gini Kalian bisa tarik Kedalam sini Habis itu Kalian bisa putar lagi disini Kembali lagi putar disini Kembali lagi putar disini Kembali lagi disini Dan seterusnya Sampai menurut kalian Rasanya udah cukup ya Gak perlu Maksudnya gak perlu Hampai di Apa namanya Gak perlu sampai Banyak sekali juga Dan Dia rasanya udah mati Udah cukup lah intinya Oke Kalau udah cukup Yaudah Kalian gunting aja sih Menurut aku Jadi ciranya seperti ini Udah ya kan Nah setelah itu Baru penggunakan Yang namanya Ya kalian cari tempat lah Menurut kalian Bisa abis itu Baru tetesin Nah baru tetesin Baru kalian ambil Ini namanya Kayak obeng Baru kalian disini Kalian Taruh Jadi dia Lebih lengket Ini benerin Nah udah Ini salah satu caranya Buat bikin Mobil As mati Mondisinya memang Gak gerak lagi ya Nah udah mati banget nih Udah mati banget Gak goyang kayak tadi lagi kan Jadi tinggalkan Chamberin aja Chamberin nanti Kalian bisa lihat Cara selanjutnya Oke Joss Kita pake yang Nilon lagi ya Oke kita sekarang Malai tahap 2 ya Ini tahap pertama Udah clear Jadi kita pake lagi Yang di bakangnya Ini untuk kelas pro ya Jadi sekarang Kita menggunakan Kabel nilon Nah kabel nilon ini Fungsinya buat apa sih sebenarnya Nah kalau misalnya Yang tadi itu Aku bilang ya Ini hasilnya Itu kalau kita ngecek Band itu masih lurus dia Jadi kondisinya lurus kayak gini Itu lurus Nah tapi kalau Aku menggunakan kabel nilon Terbedanya cukup signifikan Kenapa saya bilang Cukup signifikan Sama seperti tadi Caranya juga Kabel nilonnya digunakan Seperti ini juga Nah jadi Ini hanya bisa digunakan ya Hanya bisa digunakan Di saat mobil Terkunci Terkunci Pada bagian ini Terkunci pada bagian ini Nah Sedangkan kalau kita Menggunakan nilon Untuk Mobil seperti ini Yang akan terjadi adalah Perbedaan sama yang tadi Itu Untuk di asnya itu Nah Kalian bisa lihat ya Pelan-pelan Ini dia chamber Akhirnya larinya chamber Beda sama tadi Kalau chamber Itu dia Posisi Posisi bandnya itu Agak miring Kayak miring banget Ini dia chamber Dan kedua Kalian bisa juga Kalau sudah Jadi seperti ini Digunting Baru dilem juga Hampir sama Perlakuannya Hampir sama Kayak yang tadi gitu Jadi kita Gunting Bentar ya Kita gunting Habis itu kita Menggunakan Namanya Kita cek dulu Cek dulu Kiri kanannya Benar apa enggak Ada yang mau bakso Kebetulan bunyi bakso Di luar Nah Jadi kalian Letakkan lagi Lemnya disini Nah Sekarang ini kan aku Menggunakan yang murah meriah Di tempat kalian Pasti ada lemalteko Lem berteko Atau lem korea Nah ini baru Dititikin lagi nih Dititikin lagi disini Pelan-pelan sambil Ditiup Nah kalau yang ini Harus hati-hati ya Jadi kalian sambil Tiup Karena pengaruhnya Besar banget Kalau udah seperti ini Kedua mobil ini Sudah jadi Untuk asnya Nah tapi Bagaimana sih caranya Supaya mobil ini Bisa chamber Gampang Aku kasih tau buat kalian Ini salah satu Solusi buat chamber Jadi kita lihat disini Ini kondisi Seperti ini Jadi chambernya itu Cuma ditekan Disininya Tekan Baru tekan ke bawah Kita tekan lagi Ini yang akan terjadi Kondisi bannya Kalian akan lihat Nah kondisi bannya Akan chamber Seperti ini Ini berlaku juga Buat Bagian depan Kalau kita chamber Kalau ini gak di chamber Jadi seperti ini Kalau di chamber Ini tinggal di chamber aja Sama seperti tadi Ditekan tengahnya sini doang Jadi akan chamber Kalian lihat miring kan gitu Nah jadi harus Ditekan gini dulu Kenapa Karena fungsinya Kalau di track Itu beda Kalau ini Dia rata Napaknya rata Dia napaknya rata ya Napaknya rata Nah sedangkan Kalau yang ini Perbandingannya Nah kalian bisa lihat Perbandingannya Tuh Dia napaknya itu Cuma bagian sini doang Ini kita akan lihat nih Kalian bisa kelihatan kan Ini bagian sudutnya Titik ini doang Yang bakal kelihatan Kita coba lagi Lebih dekat lah Nah Bagian titiknya ini Bagian titik yang ini Itu hanya Nyentuh garis disini Dan bagian titik Sisi luarnya itu Nyentuh bagian bidding ini Kondisi mobil Otomatis Dia lebih kencang Bagian model chamber Seperti ini Dibandingkan Dengan kondisi Yang seperti ini Nah ini Kondisi yang seperti ini tuh Lebih lambat sih Sebenarnya Itu intinya Jadi lebih Lebih beda lah Pokoknya antar chamber Dan enggak tuh Pasti beda banget Tapi kalian chamber Jangan chamber juga Seperti ini Ini chamber Chamber banget nih Ini bisa kena body nih Nanti Tapi bagaimana Kalian nanganinnya Supaya gak terlalu chamber Seperti ini Itu fungsi prinsip Kalau kalian matiin as Oke Jadi ada dua hal Aku mau ngajarin kalian Yang pertama Kita menggunakan Benang Di pada bagian sini Ini bisa kalian lihat Menggunakan benang jahit Seperti ini Benang jahit Seperti ini Di bagian depan Dan gampang banget Untuk ngelemnya Habis itu Kalian bisa menggunakan Nilon juga Nilon ini Pada bagian Misalnya disini Kalian mau pakai Menggunakan nilon Kalian bisa Jadi fungsinya Nilon itu adalah Memper chamber Chambernya simple Chamber alami Kenapa gue bilang Chamber alami Jadi saat kalian tarik Talinya tadi Disini tarik Dia otomatis Nangkat Setelah itu Kalau kalian mau nambah Chambernya lagi Yaudah tinggal tambah Begitu juga sama ini Tinggal tambah juga Jadi untuk chamber Mobil Pro Ini adalah Satu gambaran Buat kalian Gampang banget Oke Oke ini adalah Bagian yang ketiga Yang ketiga ini Kita lihat Ketiga ini Kita harus Ini Bagian ini Bagian ini Harus dipotong dulu Kenapa dipotong dulu Karena kita harus Bisa cabut Bannya Nah bedanya Sama yang tadi Tadi gak dicabut Jadi tadi itu Langsung Kayak gini Langsung Kita pasang Nah kalau ini beda Ini kalau proses Kita ganti ban Ini kan Ban yang sebelumnya Beda ban Jadi saya ambil Dari Salah satu Bodi Kotwil juga Yang gak kepake Jadi akhirnya saya pasang Nah Cara memasang Menggunakan Mematikan as juga Sama seperti ini Kita pasang Nah kita kali ini Kita gunting Ini contoh salah satu ya Kita gunting Ukuran kecil Untuk 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 ini Nah Kalian bisa menggunakan Sebenarnya Aku kan karena tidak merokok Sebenarnya Bagian belakang dari rokok itu Bisa digunakan juga Untuk mematikan as Nah ini salah satu contoh Ini kita tempel dulu Kalian menggunakan Kayak gini Jadi bisa ditahan Dari tisu Tisu itu ditahan Jadi kayak gitu Nah setelah sudah seperti ini Kalian bisa juga menggunakan Yang seperti tadi Lem Alteco Jadi lem Alteco ini Kita taruh disini Habis itu kita Ambil pakai obeng Baru kita Kita sini Baru kita tap Nah ini saya tiup ya Supaya kondisinya Dia cepat kering Jadi Asnya Kondisinya tidak kena Intinya jangan sampai As itu Kena Nah Ini Kondisinya ini Kan harus sebenarnya Pool Dikasih Tisu Kita coba lagi Kasih tisu Agak banyakan dikit ya Kalau kalian sudah Manfaatan seperti itu Dan itu udah bisa nempel Jadi Itu bagus banget Buat Mematikan as Itu prinsipnya Hanya bisa dilakukan Kalau kita ganti Kalau kita ganti Kalau kita ganti Ban ya Hanya bisa digunakan Kalau kita ganti ban Nah Kalau kita ganti ban Itu bisa digunakan Ini bisa kalian manfaatin Bisa kalian gunakan Pokoknya Hal seperti ini Hampir sama aja Caranya seperti ini Jadi Sama seperti ini Kalian Kalian bisa gunakan Kenapa Dia harus pakai Obeng gini Karena pengaruhnya Kalau kalian titikin Langsung disini Aduh Itu Gak akan benar Serius Gak akan benar Dan dia bakal Bakal nempel Wah parah lah Parah habis Gitu Aku cuma ngasih tau Ini Ini tidak sebenarnya Dan intinya Kalau dia sudah jadi Dipasang Seperti ini Maka kalian bisa ngeliat Seperti ini hasilnya Ini adalah Salah satu Yang menggunakan tisu Jadi dia benar-benar Nempel Nengket banget nih Nempel Jadi kalau misalnya Digerak-gerak gini tuh Udah kuat lah dia Dan asnya juga Kondisinya udah mati banget nih Nah mati banget nih Bentar ya Biar fokus dulu Nah Ini udah mati banget asnya Jadi mobil untuk drag itu Wajib mati Tidak boleh goyang Wajib mati Nah setelah ini Kalau kalian sudah bisa Kering seperti ini tadi Jadi kalian bisa gunakan Tracknya ini juga Dan kalian tekan Bagian sininya Sama seperti tadi Jadi kondisinya Akan chamber Nah Kalian bisa ngeliat kan Kondisinya akan chamber Seperti ini Nah kalau dia udah chamber Seperti ini Udah deh Kalian coba Di track Next Ada ilmu baru Yang mungkin aku kasih share Buat kalian Sama tau berguna Jadi yang pada nyinyir 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 Cuma gitu-gitu doang Itu cuman Cuman bacot doang Cuman gak mau ngasih ilmunya Supaya gak ada orang bisa Kayaknya Nah kali ini Gue mau ngasih ke kalian Supaya kalian sama-sama bisa Dan kalian bisa bersaing Dengan teman-teman yang lain juga Semoga buat bermanfaat Ilmu ini Dan Ya Buat kalian Enjoy lah Untuk bermain Mobil-mobil fantasy Atau mobil-mobil hotel Di track apapun Mau track ayu Orang Atau alu Thank you Thank you teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya